Sosok Dajjal banyak diulas dalam berbagai hadis Rasulullah Sementara dalam Al-Quran kemunculan Dajjal diulas secara tersirat Secara fisik Dajjal adalah seseorang dari bangsa manusia yang matanya buta sebelah Tapi memiliki ciri khusus pada dahinya tertulis sebuah kalimat dalam huruf Arab yaitu Kafaro Yang berarti Kafir Namun tulisan ini tak bisa dibaca oleh semua umat manusia Hanya kaum yang beriman sajalah yang mampu membacanya Penampakan fisik Dajjal lainnya adalah bertubuh sangat besar dan berambut amat keriting Pada hari akhir Dajjal merupakan ujian besar umat manusia yang beriman pada Allah SWT Dajjal akan muncul dan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan Na'uzubillah minzali Dajjal akan tinggal di muka bumi selama 40 hari Tetapi hari kemunculan Dajjal tidaklah sama dengan hari umat manusia Hari pertama kemunculan Dajjal akan berlangsung selama satu tahun Sedangkan hari kedua akan berlangsung selama sebulan Hari ketiga lamanya seminggu dan hari keempat serta seterusnya berlangsung selama 24 jam Sehingga dapat diartikan Dajjal akan hidup di muka bumi selama satu tahun, satu bulan dan 45 hari Allah SWT memberikan sebuah keajaiban pada Dajjal berupa kemampuan untuk mengelilingi dunia dalam sekejap layaknya hembusan angin Tetapi hanya ada dua kota yang tidak mampu dimasuki Dajjal yaitu kota Suci Mekah dan Madinah Dajjal diandugrahi kesaktian menghidupkan orang mati yang telah ia bunuh Selain itu, Dajjal mampu memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman dan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan Sesungguhnya Dajjal telah hidup dan tinggal di tengah lautan di sebuah pulau yang berada di sebelah timur kota Madinah Dalam keadaan termelenggu oleh ikatan besi yang sangat kuat Dajjal muncul diperkirakan di sebuah tempat terletak antara negeri Syam atau daerah Palestina dan Irak Ada juga yang berpendapat Dajjal akan muncul di Segitiga Bermuda Segitiga Bermuda menyimpan banyak misteri Kapal terbang dan kapal laut yang melintasi kawasan itu dilaporkan menghilang Segitiga Bermuda berada di Samudera Atlantik Tepatnya terletak di antara Florida di sebelah barat, Puerto Rico di sebelah timur, dan Pulau Bermuda di sebelah utara Di kawasan ini terdapat sebuah pulau yang dikuasai oleh Dajjal Berdasarkan berbagai manuskrip kuno yang dipelajari Muhammad Isa Daud, seorang peneliti dan jurnalis asal Mesir Dajjal sesungguhnya telah lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaih Salam Benama sama Musa, tapi lebih dikenal Samiri karena berasal dari Samiroh, Palestina Samiri adalah Dajjal yang akan muncul pada akhir zaman Samiri terlahir dari perkawinan sedarah, sehingga lahir dengan kondisi fisik cacat, sebelah matanya buta, dan lumpuh Orang tua Samiri adalah penyembah patung sapi Konon, sejak lahir, Dajjal tidak mau menyusu dan lebih banyak tidur Saat negeri Samira dilanda bencana tsunami, Samiri terapung di laut dan terhempas di sebuah pulau terpencil Setelah remaja, Samiri banyak berguru pada para ahli sihir Anehnya, Samiri tidak pernah tua, dan setiap kali mencapai usia 100 tahun, ia kembali muda Setiap kali Allah mengutus para nabinya, Samiri selalu datang untuk menggoda dan menyesatkan manusia Pada masa Nabi Musa, Samiri alias Dajjal membuat patung sapi untuk disembah kaum Nabi Israel Dan pada masa Nabi Isa alaih salam, Samiri juga berusaha menghasut para pembesar Yahudi untuk membunuh Nabi Isa Kemudian menyesatkan para pengikut Nabi Isa dengan memperkenalkan ajaran Trinitas, penembusan dosa, dan menghalalkan babi serta riba Pada masa Nabi Muhammad SAW, Samiri juga berusaha menghasut kaum Yahudi untuk memberontak terhadap Nabi Muhammad Dan sepeninggal Rasulullah, Samiri makin leluasa untuk membuat perpecahan umat Islam Dan pada era modern, sifat-sifat Dajjal telah menyesatkan manusia Dan memperkenalkan berbagai ideologi seperti sosialisme, kapitalisme, dan humanisme Sifat Dajjal juga mendidik orang-orang terbaik Yahudi untuk membuat gerakan Zionisme Sifat Dajjal juga berhasil membuat tipu daya dalam dunia sains dan politik Perang Dunia merupakan salah satu bukti kesuksesan Dajjal dalam menebar teror dan kejahatan di muka bumi Dajjal dan pasukannya juga berhasil mengendalikan dunia dengan menguasai elit politik Amerika Serikat dan mata uang dolar Tak heran, simbol Dajjal terlihat pada mata uang dolar dan berbagai instansi militer serta hiburan Bukan bermaksud mengartikan paman Sam dengan kepanjangan dari Samiri Namun banyak ciri yang dipakai simbol oleh negara adidaya ini mempunyai kesamaan dengan simbol Dajjal yang kita ketahui Astagfirullah Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Dajjal sempat terpasung di sebuah gua selama 63 tahun dan dijaga makhluk berbulu tebal Setelah bebas, ia mengembara dan menyesatkan manusia di berbagai belahan dunia Hingga ia bertemu syaitan di kawasan segitiga bermuda Dan menjelang kiamat, ia akan kembali muncul mengaku sebagai Tuhan Benarkah kisah ini? Wallahu alam Namun asal-usul Dajjal masih misterius Sebagaimana iblis, Dajjal adalah makhluk yang ditangguhkan kematiannya oleh Allah Meski usianya lebih dari 4.000 tahun, tapi fisiknya masih muda dan tak ada yang menandingi kekuatannya Terima kasih telah menonton!